Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan gerakan pangan murah dan aksi ASN Peduli Petani di halaman kantor sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari pangan sedunia ke-44 yang jatuh pada 16 Oktober. Dalam acara tersebut, Pemka Pekalongan bekerja sama dengan berbagai pihak menyediakan 300 paket sembako seharga Rp80.000 per paket. Paket sembako tersebut berisi 5 kg beras, 1 liter minyak, dan 1 kg gula. Selain itu, ada 300 kg telur ayam negeri dengan harga Rp23.000 per kilogram, serta 600 paket sayuran segar seperti kubis, sawi putih, tomat, wortel, daun bawang, dan labu siam yang dijual seharga Rp10.000 per paket. Pasar murah ini juga diramaikan oleh berbagai sayuran, buah-buahan, dan produk pangan olahan lainnya. Penjabat sementara Bupati Pekalongan, Widi Hartanto menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan membantu petani yang mengalami penurunan harga komoditas. Hari ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan gerakan pangan murah dan juga gerakan ASN peduli petani dalam rangka hari pangan sejenia di tahun 2024. Jadi ini sudah diselenggarakan, ada sayuran yang harganya terjangkau ya, bu, tadi Rp10.000 satu paket. Nah, ini kita dalam rangka membantu para petani ya, karena pada akhir-akhir ini harga di petani sangat murah. Turunnya hampir 90 persen ya, jadi harganya sekitar 10 persen dari harga normal. Nah, ini juga kita sebagai pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membantu petani sehingga kita dan gerakan membeli produk dari petani. Dan ini alhamdulillah sudah di semua PNS sudah dilakukan dan harapannya tentu yang ke depan juga akan dilakukan hal yang sama. Kami juga akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani agar ini produknya bisa berdilai yang lebih tinggi. Misalnya pengawetan atau menjadi produk-produk olahan yang bisa berdilai lebih baik. Dalam acara tersebut juga diserahkan simbolis bantuan 4.050 kg kedelai dari cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah kepada 81 pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Pekalongan. Di mana masing-masing pengrajin menerima 50 kg kedelai. Kepala Dinas DKPP Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani melaporkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, serta menjaga ketersediaan pangan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu petani menjual hasil produksinya, terutama sayuran, dengan harga yang wajar. Terima kasih telah menonton!